Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Suwaji dan kali ini akan kita ulas partai yang menarik dari Sergei Karjakin dengan kudanya yang berjuang dengan cara yang agak aneh yaitu hanya diam di tempat mirip dengan perjuangan para pejuang di era pandemi berjuang dengan hanya di dalam rumah agar bisa memutus mata rantai penyebaran virus Sergei Karjakin yang pegang putih akhirnya berhasil mematik kemenangan dari Temo Rajabov dalam Turnamen European Individual Championship ke-6 tanggal 22 Juni 2005 Bagaimana keindahan dan keunikan yang terjadi pada partai ini? Mari langsung kita simak bersama Sergei Karjakin mengawali permainan dengan pion E4 dan Temo Rajabov menjawab dengan pion C5 Sebuah pembukaan Sicilia dan setelah kuda F3, kuda C6, pion D4, pion pukul pion D4, kuda F6, kuda C3, pion E5 terbentuklah Sicilia variasi Svesnikov atau ada juga yang bilang variasi Pelikan Sicilia variasi ini dirintis oleh Evgeny Svesnikov dan Gennady Timoschenjo di tahun 1970-an Sebelumnya variasi ini disebut variasi Lasker-Pelikan karena Immanuel Lasker pernah memainkan sekali dalam kejuaraan dunia saat menghadapi Carl Schelter dan George Pelikan memainkan ini beberapa kali di tahun 1950-an Namun pendekatan Svesnikov terhadap variasi ini menjadi kunci utama dalam revitalisasi variasi ini Langkah pion E5 Sepertinya anti-posisional karena membuat pion D hitam terbelakang Dan adanya petak lemah D5 Dan juga hitam harus bersiap bila ada pion dobel di lajur F Pada jalur utama dari variasi ini Opening ini menjadi terkenal saat Svesnikov melihat potensi dinamis dari hitam Di tahun 1970-an dan 1980-an Sekarang variasi ini sangat populer di kalangan Grandmaster maupun pemain amatir Meskipun di beberapa jalur membuat hitam di posisi yang sulit Ini sudah dianggap pertahanan yang bagus Kuda D B5 Pion D6 Gajah G5 Pion A6 Kuda A3 Pion B5 Ini adalah variasi utama dari Sicilia Svesnikov Dengan tujuan mengontrol petak C4 Dan berpotensi melancarkan taktik garapuan terhadap kuda putih Dan disini ada dua pilihan langkah bagi putih Pertama Gajah bukul kuda Yang umumnya dijawab hitam dengan pion bukul gajah Yang mengakibatkan pion hitam dobel Karena adanya potensi putih melangkah kuda ke D5 Atau langsung kuda ke D5 Untuk menghindar dari taktik garapuan pion hitam Serta untuk memanfaatkan petak lemah D5 Dan disini putih memilih kuda D5 Akan kita saksikan disini Betapa petak D5 ini sangat lemah bagi hitam Dan tentu sebaliknya sangat bagus bagi putih Dan akan terjadi keunikan disini Karena dengan hanya diam di petak D5 Kuda akan menjadi pejuang yang penting dalam pertarungan ini Dan setelah gajah E7 Gajah bukul kuda F6 Gajah bukul gajah F6 Kita lihat kuda putih tampak nyaman sekali di petak D5 Yang strategis Pion C3 Gajah G5 Kuda C2 Untuk reposisi kuda ke petak yang lebih baik Mungkin B4 Atau kalau memungkinkan ke E3 Kuda E7 Pion H4 Menambah penguasaan ruang sayap raja Dengan tempo tekan gajah hitam Petak gelap Untuk mengurangi dominasi hitam terhadap diagonal D8 H4 Gajah H6 Pion A4 Untuk merusak formasi pion hitam sayap menteri Pion pukul pion A4 Kuda C B4 Gajah D7 Disini langkah sederhana Gajah pukul pion A6 Juga pilihan bagus Namun putih memilih Benteng pukul pion A4 Dengan harapan Bila dibukul gajah hitam petak terang Maka putih akan Leluasa mengarah petak-petak terang Atau petak-petak terang akan lemah buat hitam Apalagi kuda D5 Juga menempati petak terang yang strategis Kuda pukul kuda D5 Kuda pukul kuda D5 Gajah pukul benteng A4 Menteri pukul gajah A4 sekat Menteri tutup sekat ke D7 Tentu akan dibalas putih dengan gajah ke B5 Pint terhadap menteri dan raja Dengan ide Bila gajah dibukul menteri Maka kuda akan ke C7 Atau kalau dibukul pion Maka menteri pukul benteng Oleh karena itu Hitam melangkah Raja F8 Pion B4 Untuk menambah penguasaan ruang seap raja Pion A5 Pion B5 Menghindar dari pertukaran pion Untuk menambah dominasi petak terang Serta untuk menciptakan pion bebas Tenteng B8 Pion G3 Untuk mengokohkan formasi pion seap raja Dan membuka jalan bagi gajah petak terang Pion G6 Pion G6 Gajah H3 Reposisi gajah ke petak yang lebih aktif Raja G7 Rokade Benteng F8 Benteng F8 Benteng A1 Untuk menekan pion lemah A5 Raja H8 Menteri pukul pion A5 Menteri E8 Mencoba menambah tekanan terhadap pion B5 Dan putih memperkuat pion ini dengan pion C4 Pion F5 Menteri C7 Menteri F7 Disini Menteri pukul pion D6 Juga bagus untuk dipilih Untuk memuluskan jalan-jalan pion putih Untuk menuju petak promosi Dan merusak pion-pion hitam di pusat Namun disini putih memilih Pion pukul pion F5 Menteri pukul Menteri C7 Kuda pukul Menteri C7 Pion pukul pion F5 Benteng A6 Pada posisi ini Benteng B ke C8 Patut dipertimbangkan hitam Untuk menekan kuda C7 Sekaligus pion C4 Namun disini kita memilih Benteng F7 Dalam menekan kuda Dan kuda putih kembali berjuang Dari rumahnya yang nyaman Dengan kuda D5 Gajah F8 Benteng C6 Memang posisi hitam Sudah agak tertekan Dan disini Langkah pion H5 Untuk menambah penguasaan Ruang sahab raja Patut dipertimbangkan Namun disini kita melangkah Pion F4 Yang membuat diagonal H3 C8 Jari lemah Dan gajah putih Petak terang Merasa sudah terbebaskan Dari pembatasan sosial Oleh karena itu Putih memanfaatkan ini Dengan Gajah E6 Dan setelah Benteng G7 Putih lagi-lagi Memanfaatkan Petak terang Yang lemah Dengan pion G4 Benteng E8 Mencoba menekan Gajah putih Dan gajah putih ini Menyelamatkan dirinya Ke F5 Gajah E7 Ganti gajah Yang mencoba Mengusik pion putih Dan kini Pion putih pun Memanfaatkan Petak terang Yang lemah Dengan pion H5 Gajah G5 Pion B6 Untuk mencapai Petak impian B8 Pion E4 Mencoba balapan Dengan pion putih Untuk mencapai Petak promosi Benteng C8 Untuk memperlemah Baris 8 Dan sebenarnya Langkah benteng Ke G8 Adalah Pilihan yang bagus Untuk menghindari Kelemahan di baris 8 Namun disini Hitam melangkah Benteng pukul Benteng C8 Gajah pukul Benteng C8 Pion E3 Pion pukul Pion E3 Pion pukul Pion E3 Dan setelah Pion B7 Hitam menyerah Karena pion putih Lajur B Akan menjelma Menjadi menteri Atau benteng hitam Akan jatuh Yang ingin analisa Lebih jauh Mari kita coba Beberapa kemungkinan Benteng hitam Pukul Pion Tentu akan Dipukul Gajah Dan putih Unggul Perwira Tentu menang Dengan mudah Dan bila Hitam melangkah Pion E2 Maka Raja F2 Dan pion hitam Akan gagal Menuju Petak promosi Tentu putih Menang Dengan sangat mudah Dan kalau kita Amati petak D5 Yang penting Betapa kuda Yang hanya Diam di petak itu Sejak dari Pembukaan Hingga akhir Permainan Mempunyai Peran yang penting Untuk memperoleh Kemenangan Seperti Menahan Langkah pion D6 Yang akhirnya Membuat kelincaan Gajah hitam Petak gelap Menjadi Terambat Dan kita pun Juga bisa menjadi Pejuang Dengan hanya Di dalam rumah Untuk menghambat Laju pandemi Seperti yang lagi Diserukan masyarakat Seantiru dunia Dengan adanya Global Pandemi Demikianlah Para pecinta catur Video ulasan Dari Partai Sergei Karjakin Saat berhadapan Dengan Taimora Jabov Pada European Individual Championship Tanggal 22 Juni 2005 Yang diwarnai Dengan perjuangan Guada putih Yang unik Yang hanya Diam di tempat Seperti biasa Saya berharap Video ini bisa Bermanfaat Bagi para Pecinta catur Semuanya Dan kita akan Bertemu lagi Dalam video Ulasan catur Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa